Saya sudah sampai di Bendungan atau di Waduk Lampis, bosku. Kita cari tahu apakah benar di sini ada buayanya atau tidak, bosku. Sampai mati? Ano, terselam apa bunuh diri? Terselam, mandi. Lupa saya panggil, bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat konten tapi beda dari hari-hari sebelumnya, bosku. Biasanya saya ke pasar-pasar pakaian bekas dan sekarang saya mau eksplor satu bendungan, bosku. Di mana bendungan itu katanya ada buayanya, bosku. Dan di sini nanti saya akan coba panggil buayanya. Siapa tahu keluar, bosku. Dan di perjalanan saya akan melewati desa keramat, bosku, yang ada di kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa dukungannya, bosku. Wisata Waduk Lampis. Di desa keramat ini ada di pegunungan, bosku, di dataran tinggi. Kalau malam ini, kalau yang tidak biasa, kalau lewat sini kayak angker banget, bosku. Sudah sampai di danaunya, bosku. Kita coba mendekat ke waduknya, bosku. Nanti kita coba panggil-panggil ke arah-barat. Kita parkir motor dulu. Saya sudah sampai di bendungan atau di waduk Lampis, bosku. Kalau menurut warga setempat, ada yang bilang kalau ini bendungan, ada yang bilang ini waduk, bosku. Di inilah tempatnya waduk ini dibangun pada tahun 1974, bosku. Selesai 1976, 2 tahun untuk pekerjaan waduk ini, bosku. Nanti kita lihat-lihat situasi waduknya dulu, bosku. Kita coba panggil katanya di sana, di sebelah sana itu ada buayanya. Tentang buaya, buaya, buaya. Kita coba panggil, bosku. Waduknya kalau musim hujan, indah banget, bosku. Kita coba jalan lagi. Tengak labu, ya. Kita coba jalan cari tempat. Kita manggilnya di pinggir-pinggir sebelah sana, bosku. Ini kita coba cari tahu. Peresmean bendungan Kelampis Sampang Madura tahunnya enggak kelihatan, ya. Banyak cukup, mas. Coba jalan terus. Cari tempat yang enak. Ini lebar banget, ini bosku. Luas banget waduknya. Dulu di sini, jalan ini tidak ada, bosku. Kalau orang mau ke desa mana, ke desa Karah, atau ke desa lainnya, naiknya naik perahu lewat waduk ini, bosku. Ada suara ada, bosku. Selawatan. Abang Marya, bosku. Buka saya bangil, bosku, ya. Bang. 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 tapi rumornya disini buayanya itu buaya putih atau buaya apa saya kurang tahu coba kita panggil lagi coba panggil lagi bosku rimu selamat menikmati ternyata tidak ada penampakan buayanya bosku entah memang ini mitos atau pemanggilan saya yang kurang apa namanya yang kurang akurat bosku jadi kita cari tahu apakah benar disini ada buayanya atau tidak mas, pernah berbeda setesalam mas Dina sampai mati sampai mati sampai mati sampai mati ada berarti mitos ya mas ada di Bajepotek ada tapi masuk ke YouTube mau ada apa mas tidak apa-apa kerja-kerja abelik melihat terkenal kalau menurut warga setempat barusan bosku tidak tidak ada buayanya bosku cuma pernah ada yang tenggelam disana bosku tahu ya berarti mitosnya disini memang tidak ada buaya buaya asli atau buaya buaya putih bosku kita coba lihat keindahan bendungannya bosku ini kayaknya kalau musim hujan kayak gini bendungannya lebih indah daripada musim kemarau bosku jadi bendungan ini alirannya ke pelosok-pelosok bosku airnya itu mengalir ke pelosok-pelosok ke sungai-sungai kecil terus di alihkan ke sawah-sawah bosku mudah banget disini kalau ramai di hari hari keagamaan kayak idul fitri disini ramai bos kalau idul fitri idul adha disini pasti pasti penuh banget banyak orang-orang yang apa namanya menikmati suasana bendungan ini bosku oke kita lanjut lagi ke sebelah timur sebelah timur oh ngeri ini gak cukup pak cukup beda ini ada budget ada budget ada budget setelah tanya-tanya ke beberapa orang memang memang disini tidak ada buayanya bosku aman jadi waduk ini nyalurnya ke kampung-kampung nanti ke kampung-kampung ke sawah-sawah jadi untuk air di musim penghujan seperti ini bermanfaat banget bagi warga setempat oke oke cukup disini explore waduk kelampis yang ada di kecamatan kedung-dung bosku di dekat desa keramat sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi waduknya tadi ngalirnya ke sungai-sungai kecil seperti ini bosku sungai seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih